Halo teman-teman, balik lagi di Preconry Dev ya, oke Untuk video kali ini, karena Clan Battle udah dibuka ya Aku bakal kasih kalian preview battle-nya di Clan Battle ini Atau CP ya kita sebutnya Supaya lebih gampang Oke, kita masuk ke CP-nya dulu Oke, di CP ini kalian bisa nambah kesempatan masuk kalian sampai 3 kali ya Ini tergantung penggunaan, bukan penggunaan sih Tergantung kalian menyelesaikan quest-nya itu seberapa banyak Tapi, kamu gak tau perhitungan satu quest itu dapat berapa poinnya Aku kurang tau ya Disini adakah Ini ranking minimal Sampai 3 juta coba Aku gak tau untuk apa Perolehan poinnya Tips, help, coba Udah kah? Nah, bukan Tips disini berarti No Ya, gak ada berarti Oh, gak tau perolehan poinnya yang pasti berapa Setiap kalian masuk satu stack ya Oke, kita masuk ke boss-nya Oke, jadi di boss ini tuh kalian cukup, apa ya Yang penting hajar aja, serius Yang ini gak ada mekanisme yang ribet-ribet untuk CP pertama kali ini Dan kalian bisa lihat damage team kalian disini ya Oh, ini mereka udah masuk beberapa kali ini kayaknya Temen-temen Clan ku Ya, 247 sama 128 nih Dia udah masuk dua kali Yang lainnya gak ada Ya Jadi, kalian bisa nambah up to sampai tiga kali masuk ya Perhari Oke Dan kalian bisa Kalian kalau ragu combo kalian Kalian bisa ke trial run Kalau kalian udah siap Kalian langsung ke class aja Disini baru kalian Apa ya Damagenya Bakal dihitung Tapi kalau kalian masih mau nyoba Combonya Kalian bisa ke trial run Ya Aku bakal nyontohin ke Di trial run ini Trial run Karena Kalau kalian masih takut nyoba-nyoba ya Kira-kira Oke Untuk set partinya Aku kayak gini ya Keparin udah aku kasih tau sih Set partiku ini Yang paling atas fisik Ini ya Sebenernya aku udah nyoba Pakai saren temen ya Oh, pakai saren temen tuh Jadi gini Ya Nah Saren ini ya Kan kegunaan dia Aduh Sorry Kita balik dulu ke karakternya Saren ini ya Sebenernya kegunaan dia paling Bagus itu buat Mana sih Hmm Oh, aku gak punya Nih Saren ini kegunaannya tuh ini Skill 2 nya ya Recover Apa temen TP temen ya Sebanyak 275 itu Bener-bener gede Dan saat bantu Waktu CB ya Karena Kalau CB itu Kalian bakal ngerasain Apa namanya Lama Recharge TP kalian Nah, aku udah nyoba Pakai saren ya Jadi kombinasinya kayak Gini Aduh Sorry Jadi kayak gini Nah, si saren ini ya Ngasih Apa Naikin TP nya tuh Ke Makoto Padahal Makoto disini tuh Cuma dia buat Support Apa ya Support Defend down Dan Sub DPS lah Aku bisa bilang Terus aku Ganti Sorry Ke Si Ray Nah Balik lagi Ternyata sarennya Ngisi TP nya tuh TP nya Ray Jadi Ya, aku gak tau Kombonya tuh Yang bener-bener Bagus tuh gimana Pakai saren Karena ya DPS ku bener-bener Terbatas Buat kalian yang punya DPS Dan yang lainnya Lebih banyak Untuk kombinasi Kombonya Kalian bisa nyoba-nyoba Dulu ya Buat dapet Apa Skor yang tertinggi Tapi disini Aku bakal Maka Ya Partiko yang ini aja Aku Aku bener-bener Aku baru aja Naikin dia dari 0 Beberapa menit Yang lalu ya Karena Aku ngeliat Di support CB tuh Gak ada yang Minjemin Si Sama Suzuna ini ya Ada yang minjemin sih Kalau gak salah Level 6-7 nih Level 6-7 ruang Dia minjemin Jadi ya Yang level tinggi Pada gak membuat Dia sama sekali Kurang aja Jadi ya Aku build dia Dari awal Buang-buang resource Ya gak masalah Aku cuma gak mau Jadi beban aja Di client battle Gitu kan Oke Kita coba Trialnya Untuk kalian Damage dealer Kalian Gunain skillnya Bareng aja Terutama Passing timingnya Sama Heroic Hull Sama Apa ya Swordbreaker Atau armor Breakernya Si Jun Nah itu Disini Kita Spam aja Karena Shiori ini Apa ya Untuk UB nya tuh Dia bisa Sampai Berapa kali ya Oke kita Disini Buff Langsung Keluarin semua Disini Shiori nya Kalian lagi-lagi Pakai aja Nah Di last ini Di last ult ini Kalian Apa Simpen UB nya Semuanya Dan keluarin Di saat Di saat yang Bersamaan Di Detik Detik Akhir Oke Disini Tinggal tunggu timing Defendownnya aja Satu Dua Oke Keluarin semua Ultingnya Yap Kalian bisa Dapet Sekitar 300 Ke atas Aku Paling tinggi Itu 344 Oke Ya Tim ini Menurutku Itu udah Paling tinggi Dari timku Yang aku punya Gak tau Kalau kombinasi Pakai saren Menurutku Bisa lebih Pakai saren Karena Dia bisa Charge tp Sebanyak 275 Itu Bisa Sekitar 27,5% Karena Tp Buat ulti Itu Sekitar 1000 Ya gak Sekitar Emang 1000 Oke Ya Kita bakal Langsung masuk Di class Karena kita Sudah latihan Tadi Oke Let's go Oke 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 Oh Namanya Armor Breaker Tempatnya Sejun Spam Oke Disini Aku bakal Apa Bicara dikit Karena Aku mau fokus dulu Oke Oke Heroic Hole Armor Breaker Buff Hit semua Oke 350 Nyampe Ah 2000 lagi loh Ya 2000 lagi bisa nyampe 350 loh Aduh Oke nice nice Ini tertinggi yang pernah aku dapetin sih Oke Kayaknya itu ya Ultishory yang kedua Kalian Apa Apa ya Timingnya pasin sama buffnya si Salah Kokoro Supaya damagenya tinggi Hmm oke Jadi kalian bener-bener butuh 15 Tim ya Buat ngasih Damage yang tinggi Oke Next aku bakal pake Siapalah Karena aku gak build semuanya gitu Hmm Dia 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 Nih Satunya Siapa ya Hmm Karena sebenernya gak boleh Gak Gak usah pake magic gitu kan Aduh Kirain bisa dipake Terus-terusan loh Ternyata enggak ya Sekali per battle Wah Lemes Masa Oke oke Aku bakal masuk yang kedua Ya aku gak berharap sama Damage yang kedua ini sih Oke Damagenya kecil buat Aduh Jun sama Makoto nya Emang bener-bener dah Berasa fad loh bedanya pake Jun sama Makoto Oke Pakai semua Iya Damagenya Aduh Bahkan setengahnya gak nyampe loh itu Oke Apa kalian bisa itu ya Makanya bisa kalian simpen gitu Gak harus Apa Sehari gak habisin Tiga kali Masuk gitu Yap Untuk Yang gak pake Jun sama Makoto Ya aku liatin aja lah Perbedaannya sekalian gitu Tanpa Yang pake Jun sama Makoto ya Perbedaannya Ini gak nyampe Ya Ya gak nyampe setengahnya nih Kalau gak salah Damage ku tadi tuh Hmm Sekitar berapa ya 348 ribu kan Jadi ya Bener-bener Mana Ya Gak nyampe setengahnya Jadi ini Ini yang bedain Jun sama Pake Jun sama Makoto ya Buat CB Ya mereka bener-bener Bagus banget Buat CB ternyata Pengaruhnya bisa sampe Dua kali lipat Ya Lebih lah Dua Dua kali lipat Lebih dikit lah Untuk skornya ya Totalnya Well Kayaknya Sekian dulu Untuk CB kali ini Karena ya Ini pertama kali masuk ya Aku CB Untuk kedepannya Mungkin Aku bakal Buat Apa Karakter yang lain lagi Supaya ya CB Bisa maksimal skornya Sama ini Kira-kira Bisa disimpen ya Misalnya kan Sehari ini kita dapat Tiga kali masuk ya Terus Bisa disimpen lagi Enggak buat kedepannya Gitu Dan kita kan Jadi kita bisa Apa Nyimpen Tim kita tuh Buat Yang lainnya Gitu Jadi misalnya Kita pakai Tim yang Awalnya 348 ribu Tadi kan Disini sekali Cuma bisa Pakai Sekali doang Disini Terus nextnya Disini bisa dipakai lagi Gitu kan Misalnya Jadi kan Kita lebih baik Nyimpen attemptnya Aja sekalian Atau enggak All out aja Gitu Kayak gini Supaya ya Kita bisa Nyalahin bossnya Lebih cepat gitu Oke Semoga video ini Membantu Dan bermanfaat Buat kalian Untuk preview CB nya Oke See you again In the next video Ciao